Intro Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Teman-teman, di video kali ini, saya akan melanjutkan mengajak teman-teman untuk menyusun modul bimbingan dan konseling nah, kali ini modul 2, dimana modul 2 ini mengusung materi menghindari pergaulan yang kurang baik ini saya highlight dulu, warna kuning modul layanan bimbingan konseling tahun 2023-2024 nah, materi ini ya, materinya menghindari pergaulan yang kurang baik dimana ini saya persiapkan untuk tahun ajaran baru 2023-2024 di semester depan yang insyaallah kurang lebih 2 bulan lagi kita akan memasuki semester ganjil 2023-2024 nah, disini teman-teman bisa lihat aspek perkembangan ini berdasarkan landasan perilaku etis saya kembangkan menjadi sebuah tema yaitu menghindari pergaulan yang kurang baik dimana CL-nya di dalam mil BK itu berperilaku berdasarkan keragaman sumber norma dan aspek etis dalam kehidupan sehari-hari ini berada pada fase E karena ini jenjang SMA ya, bidang pribadi selanjutnya kita masuk ke materi menghindari pergaulan yang kurang baik nah, sebagai remaja tentunya para sobat SMA akan menemukan berbagai pergaulan namun sobat SMA harus menyadari bahwa tidak semua pergaulan itu baik baik itu di lingkung sekolah maupun di masyarakat oleh karena itu pintar-pintarlah di dalam memilih pergaulan jika tidak berhati-hati maka bisa terjumus ke dalam pergaulan bebas nah, materi ini saya dapat di web ini ini teman-teman ya, sumber LKPD LKPD ini yaitu lembar kerja peserta didik ya berdasarkan dari pertemuan yang sudah kita sampaikan siswa didik mengerjakan LKPD ini ada identitas siswa terdiri dari nama siswa kelas hari, tanggal judul materi layanan tujuan dan pemberi materi silahkan teman-teman isi ya kemudian bahan, alat, dan metode bahan dan alat kertas atau buku pulpen dan HP Android jika dibutuhkan kalau tidak tidak usah dibuat ya HP Android ini nah, biasanya HP Android ini bisa kita gunakan untuk feedback di dalam pelaksanaannya jadi teman-teman bisa membuat Google Form ya, angket evaluasi pelaksanaan proses ataupun pelaksanaan hasil dari layanan yang kita berikan kepada siswa kemudian kegiatan atau latihan pemahaman peserta didik terhadap materi layanan artinya kita meminta peserta didik untuk mengukur sekaligus menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan apakah mereka paham atau tidak seperti itu kegiatan pertemuan bagaimana pemahaman ananda terhadap materi yang disampaikan guru BK kemudian analisis faktor internal dan faktor eksternal yang sudah disampaikan guru BK kemudian buat kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh guru BK selanjutnya disini ada angket evaluasi hasil layanan BK dimana kalau kita menggunakan kertas tentunya jumlahnya cukup banyak langkah baiknya kita membuat angket evaluasi hasil layanan BK ini menggunakan google form saja teman-teman ya nomor pernyataan dan skor skor itu skor paling rendah 1 kemudian 2 3 dan yang paling tinggi adalah 4 nanti teman-teman akan mendapatkan skor disini ya sehingga teman-teman dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan siswa mana yang masuk ke dalam kategori sangat baik baik cukup maupun kurang kemudian ini merupakan RPL yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi di dalam menyusun RPL BK di sekolah teman-teman masing-masing oke nah ini bisa teman-teman download seperti biasa di channel saya teman-teman bisa mendownload semua file BK yang sesuai dengan judul dari video-videonya sehingga teman-teman kaya akan informasi referensi untuk di adopsi ya sebagai tambahan ilmu seperti itu baiklah teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe like komen channel guru BK konselor agar channel ini semakin bermanfaat bagi guru BK khususnya saya kiri bila itu fiqh walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati